Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantan menteri pemuda dan olahraga Min Bora Roy Syurya memiliki hutan parabola di rumahnya di Sleman Roy mengaku sudah memasang parabola di atap rumah itu sejak puluhan tahun silam sebenarnya parabola-parabola itu sudah ada di rumah saya semenjak sekitar 25 tahun yang lalu Roy pun hiran mengapa hutan parabola baru viral akhir-akhir ini politisi itu menyebutkan parabola hingga kini masih aktif dan memiliki fungsi masing-masing setiap parabola disebutnya terhubung dengan satelit dan itu bukan hiasan atau dekorasi karena semua parabola yang dipasang di rumahnya ada fungsinya semua parabola masih aktif sampai sekarang tetapi ada satu lagi yang diperbaiki mountingnya karena antisipasi bahaya angin akhir-akhir ini fungsi parabola memang berbeda-beda tergantung satelit dan data yang ada di dalamnya tetapi dulu pertama kali yang dipasang memang parabola dengan LNP Low Noise Black Dawn Conventor untuk siaran-siaran TV dan radio mancanegara cuma sekarang fungsinya sudah banyak berkembang Roy juga membenarkan pemasangan parabola tersebut untuk mempermudah akses internet selain itu ia memanfaatkan keberadaan satelit yang kebetulan berada di garis katulistiwa banyak yang bertanya buat apa karena banyak data-data selain akses internet juga video dan audio intinya semua satelit berada di garis katulistiwa dan kita beruntung berada di bawahnya kalau sedikit lebih teknis selain satelit palapa telkom Nusantara Satria Mini Indonesia banyak satelit-satelit mancanegara lain seperti ASI, ASAT, MYSAT, INTELSAT, INSAT, CINASAT, ABC, OPTUS, OPSTAR, GCSEP, SD, DELSTAR, DAIKOM, KOREASAT, EXPRESS, YAMAL, bahkan juga MINASAT, LAOSAT, dan sebagainya makanya saya selalu sampaikan kita bersyukur tinggal di Indonesia lalu berapa biaya yang dia habiskan Roy Suryo untuk memasang belasan para bola itu Roy ingat menyampaikan dia hanya menyebut pemasangan para bola memakai uang pribadi soal biaya seperti biasa saya senyum saja soalnya saya yang memasangnya sendiri dan kalau soal para bola yang mahal dan tidak saya sekali lagi senyum saja